Adab Pemandangan Tak Biasa Ihsan sejak awal menyinggung kasus penistaan agama yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau AHOK, jemaah yang semula duduk mendengar hutbah serintak berdiri dan meninggalkan lapangan dan melipat peralatan salat. Ketua PHBI, Panitia Hari Besar Islam, Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Iskanto membenarkan kejadian itu. Menurutnya, isi hutbah tersebut dinilai vulgar dan terlalu banyak menuding pihak lain dan mempermasalahkan kasus penistaan agama tersebut. Kalau masalah yang diungkapkan sebenarnya faktual tapi untuk konsumsi umum itu kurang pas, katanya, Iskanto menyayangkan peristiwa tersebut. Seharusnya, seorang khatib bisa mengira-ngira apa yang sepatutnya dapat disampaikan di depan jemaah. Ia berharap untuk ke depan agar hutbah berisi hal-hal yang menyejukkan dan mengembirakan. Sejak awal hutbah, Ihsan langsung menyinggung tentang kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. Ahok merupakan penista agama, ucapnya di hadapan ribuan jemaah. Ia kemudian mengatakan, seorang penista agama tidak harus dibelah ataupun dibantu, apalagi dibantu oleh negara termasuk aparat kepolisian. Dia mendukung sepenuhnya hukuman terhadap Ahok agar menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi yang menistakan agama. Ikrar halal bihalal yang sedianya dilakukan usai salat idul fitri oleh para jemaah, akhirnya hanya diikuti beberapa orang saja, karena sebagian besarnya telah membubarkan diri.